Dr. Tifa Tuding Gibran mau main drama Jadikan ijasa palsu ajang balas dedam Dia upload sedang sudah Dilansir dari Kila.com Dr. Tifa menolak di Tuding Duluan membuka dugaan ijasa palsu Gibran Raga booming raga ke publik Seakan ingin membela diri Dr. Tifa memperolehkan terkait dugaan ijasa palsu ini Bukan keinginannya untuk diungkapkan ke publik Dilansir Kila.com dari Youtube Mim Bartu Dr. Tifa menyampaikan alasan mengapa polemik ijasa palsu ini bisa mencuat Menurut Dr. Tifa Bagi berantaka bumi seakan ingin membuat drama Bahkan dikaitkan dengan masalah lusang ayah Tifa secara blek-blekan menyatakan Tentang kronologi pendidikan atau ijasa yang didapat Gibran Mastinya disampaikan orang tersebut Sejauh yang saya pantau dari polemik ini bergulir Dia hanya menyebut ada dua orang yang menuduh saya Memiliki ijasa palsu katanya Dr. Tifa Dia pun membeberkan drama Atau awal mulat terungkap nyatu dengan ijasa palsu Gibran Berasal dari dia sendiri Berawal dari Twitternya dia yang menyinggung nama saya Jadi anda bisa search ya? Sekira dua minggu lalu Kata dokter lulusan UGM itu Saat itu ia men-tag nama Dr. Tifa Supaya menganalisis foto Wisuda yang diunggah Gibran di Twitter Gibran mengupload foto dia sedang Wisuda Dia berikan caption Coba Dr. Tifa analisa Apakah foto saya editan? Disitulah ungkap Dr. Tifa Gibran melakukan itu supaya disamakan kejadian sang ayah Tak lain Presiden Jokowi Sebab Dr. Tifa pernah mengulas terkait foto Wisuda Jokowi Kemudian Gibran ingin melakukan hal serupa Kepada dokter ahli Gisi tersebut Saya juga viral karena menganalisis perbedaan foto Wisuda Dengan beliau atau Jokowi Beber Tifa Hanya saja polemik itu dianggap sudah selesai Karena sesuatu dalam foto tersebut bukanlah Jokowi Saat itu sudah klip bahwa foto Wisuda 1985 Ternyata itu foto dari pamannya yang sudah meninggal ujarnya Awalnya berkembang kalau Dr. Tifa menyebarkan hoak terhadap foto yang menyinggung Jokowi Namun hingga sekarang tak terbukti adanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!